Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 128 Pada hikmah nomor 128 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Menjelaskan kepada kita Alima mingka anna kalatas biru'anhu fa ashadaka ma baro zamindu Allah itu tahu kamu tidak akan sabar bertemu dengannya Oleh karena itu Allah menunjukkan sesuatu Yang bisa membuat kamu melihatnya Walaupun hanya dengan pandangan mata hati Kaum muslimin rahimahkumullah Sebelumnya hikmah ini kita Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari itu menjelaskan Kalau kita mau melihat muka wanat Mau melihat alam semesta ini Mau memikirkan alam semesta ini Kita pasti akan sampai pada kesimpulan tawhid Kesimpulan bahwa semuanya atas Dengan demikian kita akan menjadi orang yang ma'rifatullah Orang yang mengetahui Allah Ketika kita sudah ma'rifatullah Maka kita akan naik menjadi orang yang mencintai Allah Kalau kita sudah mencintai Allah Akan timbul kerinduan untuk bisa melihat Allah Untuk bisa bertemu Allah Tetapi sayangnya bertemu Allah secara langsung Melihat Allah secara langsung Di alam dunia itu tidak mungkin Nah untuk mengobati kerinduan orang-orang yang ma'rifatullah ini Maka Allah itu menunjukkan sifat-sifatnya Allah bersifat ala kolik maha pencipta Lihatlah ciptaan Allah Maka kamu akan bisa melihat Allah Meskipun hanya dengan mata Allah bersifat ar-rohman Maka lihatlah Orang-orang yang tidak beriman pun Allah kasih rizki Allah kasih kasih sayang Karena Allah bersifat ar-rohman Allah bersifat ar-rohza Semua makhluk Allah Allah beli rizki Padahal Allah tidak butuh Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain Karena kita itu butuh dia Karena kita itu mengharapkan sesuatu Ini Allah yang tidak membutuhkan makhluk Tapi tetap memberi rizki kepada semua Kita tahu Allah itu ar-rohza Kita bisa melihat Allah Kita bisa berjumpa Allah Walaupun hanya dalam tataran mata batu Sebagai obat perindu Alima anna kalatamsiru anhu Fa'ashadaka ma'arroza minhu Allah itu tahu Kalau kamu itu tidak akan sabar Untuk berjumpa dengannya Oleh karena itu Fa'ashadaka Maka dia menunjukkan kepadamu Sesuatu yang bisa terlihat darinya Apa? Ya itu tadi Mukawana Sifat-sifat Allah diantaranya Sekarang mari coba kita lihat Penjelasan singkat Imam Sarkawi disini Allah itu tahu Bahwa kami itu tidak akan sabar Untuk berjumpa dengannya Itu Ini salah satu Sifat orang yang cinta Itu kan istilahnya Kepengen bertemu dengan yang dicintainya Orang yang mencintai Allah Dia pun ingin berjumpa dengan yang dicintainya Itu Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi melihat Allah di dunia ini Tanpa hijab Itu ma'zuro Nah hijab yang dimaksud disini apa? Mukawana Makhruq Allah Kita hanya bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hijab apa? Dengan hijab langit bumi misalnya Dengan kata lain Kalau kita bisa melihat Makhruq Allah dengan mata hati kita Maka kita pun akan melihat Allah dengan mata hati kita Tapi kalau Ia tidak bisa melihat dengan mata hati Ya sudah Makhruq Allah itu menjadi hijab Berantara antara dia dengan Allah Maka Allah menunjukkan Sesuatu Bagian dari Allah Dalam tanah petik Apa? Yaitu ashar Allah Bekas-bekas perbuatan Allah Apa? Alam dunia ini Walakwan Ciptaan-ciptaannya Jadi Allah itu maha Pemberi rizki Aruzak Apa? Itu ada yang di rizkinya Ada yang diberi Rizki Meskipun Alam semesta ini Bisa menjadi hijab Antara kita dengan Allah Pakatru' Aituhu min waru hijab Wa dalika karamatu binallahi Wa ginayatu minhubika Hayatulam Ya jubukanuhu bidunya Aito Nah Orang-orang yang bisa melihat Udrat Irodat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara melihat Mahluknya Itu merupakan Suatu anugrah Dan karamah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada orang tersebut Dengan kata lain Begini Kalau kita Sudah Ma'rifatullah Maka kita Rindu Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Serindu apapun Selama kita Di dunia Tidak akan bisa Melihat Allah Tidak akan bisa Bertemu dengan Allah Lalu untuk Mengobati kerinduan kita Allah Subhanahu wa ta'ala Itu menunjukkan Kepada kita Makhluk-makhluknya Lihat Makhluk Allah Maka Akan tak obati Kerinduan kita Kepada Allah Ibarat kita Punya pacar Punya kekasih Keinginan kita itu Kan bertemu Setiap hari Nah ketika kita Tidak bisa bertemu Dengan kekasih kita Maka cukuplah Kita memandangi Fotonya Foto bukan dia Maka cukuplah Kita melihat Apa bajunya Misalnya Rumahnya Dan lainnya Kayaknya seperti itu Sebagai obat Penyembuh dari rindu Yang kita rasakan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Rabbana taqabbal minna Innak antasami'un alim Watub alayna Innak antatawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.